Halo semuanya, selamat datang di channel Mogu Sora Hari ini kita mau review aquarium ya Kita mau lihat aquarium bentuknya kayak gimana Terus fiturnya apa aja Nanti kita lihat ya Hari ini lumayan cerah juga ya Banyak pohon-pohon tuh di bawah Tapi kok nggak ada kebunnya ya Oh kebunnya di belakang, lupa saya Lupa kebunnya di belakang Oke kita nunggu Sora nih Mau pasang aquariumnya Ayo Sora, pasang Sora Mana nih Sora? Sora, Sora, Sora pasang dong Oke ini dia Kita lihat aquariumnya udah dipasang Bagus juga ya Kok kalau belum dipasang warnanya hijau Kalau udah dipasang itu Kalau belum dipasang ikannya warnanya hijau Kalau udah dipasang ikannya itu warnanya berubah jadi biru Ini ikannya apa ya? Oh itu ada ubur-ubur ya Ini ikannya ada ikan ubur-ubur Pokoknya ikannya ini kita lagi masang ikannya ikan air laut Ikan air asin Saltwater fish Untuk ikan air laut dan ikan air tawar Ternyata di aquarium ini nggak bisa dicampur guys Jadi kalau ikan air laut Sendiri-sendiri Ikan air laut Ikan air laut Ikan air tawar Ikan air tawar Jadi nggak bisa digabung Awalnya sih Mau beli aquarium ini Tadinya tuh Kan si Sora itu dapet Tuh dapet titel koi ya Dia tuh mau masang koi-nya Mau masang koi-nya di aquarium itu Ternyata Pas udah beli aquarium Ternyata koi-nya nggak bisa dipasang Sia-sia ya Oke kita lihat ini harga Harga si aquarium sendiri 1.800 1.280 suncoin Kalau dirupiahin itu kira-kira 300-350 ribu rupiah lah Kisarannya segitulah kayaknya Untuk kripturnya Kayaknya ini nggak ngefek apa-apa ya Kayaknya kita juga rugi nih Kayaknya kita juga nyesel belinya Oke lah nggak apa-apa Yang penting rumahnya ada aquariumnya Oke dadah dulu Sora Makasih ya guys Jangan lupa like dan subscribe Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax